Kucing Birma adalah salah satu ras kucing alami yang berasal dari Perancis. Untuk seekor kucing yang mencolok dan tidak biasa, susah untuk tidak jatuh cinta pada kucing Birman, atau kucing suci dari Burma, sebagaimana dikenal di negara asalnya. Kucing ini memiliki sikap yang tenang dan mempunyai mantel bulu berwarna pucat, wajah yang gelap, telinga, ekor dan kaki dengan gloves putih di sekitar cakarnya. Matanya yang sangat cantik, berwarna biru safir tua. Sebenarnya, mereka terlahir dari legenda terkenal yang menjelaskan warna unik yang mereka miliki. 100 kucing putih suci tinggal di Laosun, sebuah kuil di Burma tapi suatu malam kuil itu diserang dan Biksu tertua dibunuh. Sin, seekor kucing putih suci, meloncat ke atas tubuh tuannya lalu jiwa dari Biksu tersebut masuk ke dalam tubuh si kucing. Setelah kejadian itu, bulu putih di tubuhnya menjadi keemasan, mirip dengan dewi di kuil, kaki, wajah, telinga dan ekornya berwarna seperti bumi dan cakarnya tetap berwarna putih sebagai lambang kesucian. Sekarang, dengan ceritanya yang indah itu, siapa yang tidak ingin memiliki kucing ini? Bulu mereka lembut sehingga lebih mudah untuk dijaga. Kucing-kucing ini lebih lembut dalam berbicara dan lebih lincah dibandingkan kucing Persia. Tapi kurang dibandingkan kucing siam, membuat mereka jenis yang sesuai untuk anak-anak atau siapapun yang mencari kucing eksotis yang dapat dipelihara di dalam rumah. Berabad-abad yang lalu, ada orang-orang hemer di Birma yang membuat sebuah kuil bernama Laosun. Kuil tersebut berguna untuk memuja dewi yang memiliki mata berwarna biru safir yang bernama Sun Kiankes. Kemudian, ada seorang pendeta bernama Munha yang dikenal sering bersujud untuk bersemadi di depan patung emas dewi Sun Kiankes bersamaan dengan seekor kucing putih yang dibernama Sin. Pada suatu ketika, ada sekumpulan perampok yang menyerang kuil tersebut sehingga mengakibatkan Munha terbunuh dan meninggal. Setelah Munha meninggal, Sin meletakkan kakinya di atas tubuh tuannya dan menghadap ke patung dewi Sun Kiankes. Kemudian, warna bulu putihnya berubah menjadi keemasan dan warna mata kuningnya berubah menjadi biru seperti mata dewi Sun Kiankes. Warna keempat kakinya juga berubah menjadi coklat tanah dan tetapi, cakar yang diletakkan di atas tubuh tuannya tetap berwarna putih yang berarti melambangkan kesucian. Keesokan harinya, ratusan kucing yang ada di kuil Laosun juga mempunyai warna yang sama dengan Sin. Sin tidak pernah meninggalkan altar pemujaan sampai setelah tujuh hari kemudian, Sin meninggal. Arwah Sin ternyata telah membawa arwah tuannya untuk menuju surga. Sejak saat itu, jika ada seekor kucing kuil juga meninggal, dipercaya akan ada arwah seorang pendeta yang menemani arwah kucing tersebut di perjalanan alam akhirat. Pada tahun 1919, ada dua orang berkebangsaan Perancis bernama Auguste Paffy dan Gordon Russell yang datang ke kuil untuk membantu para pendeta. Sebagai tanda terima kasih, seorang pendeta kuil berkebangsaan Amerika bernama Vanderbilt memberikan sepasang kucing ras birma. Kucing betina tersebut yang diberi nama Sita ternyata sedang dalam keadaan mengandung. Namun sayang, pada saat di perjalanan kucing jantan mati. Selanjetenya, Sita kemudian melahirkan anak kucing yang diberi nama Pope de Madalpur. Pada tahun 1925, diketahui ada organisasi pendaftaran kucing bernama Federation Vellin Fransais yang kemudian mengakui ras birma sebagai ras kejuaraan dengan nama Sacre de Birmani. Namun, hal ini masih diragukan. Dan pada tahun 1925 juga, ras awal birma diketahui berasal dari sepasang kucing bernama Orlov de Kaba, Birman Jantan, dan Senia de Kaba, Birma Betina. Ras ini mengalami kemunduran akibat resesi dan Perang Dunia II. Hanya satu pasang kucing yang berhasil selamat melewati masa-masa sulit tersebut. Pada tahun 1966, ras kucing birma pertama kali diakui di Inggris. Kemudian baru pada tahun 1967, birma kedua kalinya diakui di Amerika Serikat oleh Chetvenciers Association, CFA. Karakteristik, birma adalah kucing berukuran sedang dengan berat badan 4-6 kg. Birma hanya mempunyai warna mata biru. Pola warna birma adalah titik warna, yaitu warna gelap pada telinga, wajah, ekor, dan keempat kaki, kecuali keempat telapak kaki dan cakar yang berwarna putih. Warna yang paling sering ditemui pada birma adalah sail point dan blue point. Badannya berotot dan memiliki panjang menengah, dengan kaki yang kuat. Kepalanya lebar dan bulat, pada hidung terdapat sedikit lekukan, sedangkan mata hampir berbentuk bulat dan berwarna biru. Telinga berukuran sedang dengan ujung melengkung. Bulu leher dan ekor sangat tebal dan halus. Warna bulu badan lebih pucat dibandingkan warna point pada kedua telinga, muka, kaki, dan ekor. Birma memiliki warna putih pada keempat jari-jari kakinya. Warna putih ini berbentuk simetris, tidak melebihi batas pergelangan kaki. Temperamen Birma merupakan kucing yang menyenangkan, cerdas, dan setia kepada pemiliknya. Birma adalah kucing yang senang berada di sekitar manusia, dan juga sering menunggu pemiliknya pulang ke rumah, jika pemiliknya sedang pergi keluar rumah. Ujung memiliknya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton